Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semua? Semoga kamu sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian kemudahan. Tema kali ini adalah tentang Your Next Glow Up. Glow upmu berikutnya seperti apa? Coba kita lihat ya. Tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Bagi kalian yang merasa pembacaan Tarot kali ini nggak cocok, di-skip aja. Ini berlaku bagi yang feminim maupun maskulin. Oke, 5 koin. Page of Cups. Matahari. The Sun. Bintang. The Star. Nari aku minta 2 lagi. Queen of Pentacles. Oke. 2 of 1. 6 pedang. Nah. Jadi kalau aku lihat, kamu sebenarnya ingin merubah sesuatu. Terutama tentang penampilan kamu. Tapi kamu kayak nggak pede. Kalau aku lihat ya. Kayak nggak pede. Aku lihat di 5 koin. Kamu kayak ragu-ragu. Seperti yang digambarkan 2 pedang ini. Tapi sebenarnya, 2 pedang ini sama The Star ini, menandakan bahwa kamu sebenarnya kayak udah kepanggil untuk melakukan suatu perubahan. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Sebelum kamu mengganti perubahan itu, yang aku lihat di sini, ada suatu perubahan di kamunya. Di kedewasan kamunya. Yang aku lihat di sini lebih ke kepercayaan diri. Gitu. Nah, kepercayaan diri itu tumbuh karena kamu udah melewati berbagai hal di kehidupan yang sepertinya cukup membuat kamu terjatuh. Cukup membuatmu patah. Tapi kamu bangkit lagi. Dan itu yang membuat kamu pede. Percaya diri. Nggak lagi mikirin pendapat orang. Nggak lagi mencoba berbaur dan mengecilkan sinarmu. Mengecilkan vibrasimu. Nah, di sini aku lihat kamu berubah. Berubahnya glow up-nya ini, aku lihat ada yang drastis. Gitu loh. Ada yang berani sekarang get a tattoo, ya pakai tato gitu. Terutama mungkin maskulin, ya. Atau mungkin feminin juga ada. Ada yang merubah warna rambut. Berani untuk micro shading. Mikro, apa tuh, blading. Merubah penampilan. Tapi, yang aku rasa di sini adalah bagaimana apapun itu melakukan atau tidak melakukan apa yang aku sebut. Intinya di sini glow upmu lebih ke kepercayaan diri. Lebih ke energi kamu. Seperti aku lihat di matahari. Kamu memancarkan energi-energi yang dimana energi itu membawa banyak banyak keberkahan sih kalau aku lihat ya. Banyak kebahagiaan. Dan kamu kayak nyaman-nyaman aja. Walaupun kamu berubah. Berubah, tidak berubah. Kalaupun berubah, kamu nyaman. Karena itu diri kamu sendiri. Seperti digamarkan Queen of Pentacles. Kamu tidak lagi memadamkan lampumu hanya ingin berbaur. Orang justru jadi segan sama kamu. Orang justru jadi kayak respect sama kamu. Dan kamu tidak mempudelikan. Lagi orang mau ngomong apa? Sabodotein. Ya, seperti itu. Yang penting kamu nyaman. Seperti aku lihat di 6 pedang sama 8 koin ini. Banyak perubahan. Mungkin perubahan ini juga diiringi misalnya kamu jadi senang nge-gym, senang yoga, ada yang malas tersenang terkoneksi dengan alam, melakukan hobi-hobi yang dulu mungkin kamu tidak berani. Melakukan perubahan yang mungkin dulu kamu tidak nyaman. Nah, itu yang aku lihat di sini. Makasih banyak sudah nonton. Kasihlah kasih jempol. Bye. Bye.